PSBB Transisi ini sudah diluar dari ketentuan perundang-undangan karena di dalam undang-undang tidak dikenal PSBB Transisi adanya hanya pembatasan sosial bersekala besar dan kalau yang dirujuk adalah pelanggaran terhadap DKI pelanggaran terhadap peraturan gubernur ya sanksinya cukup sanksi administratif jadi tidak boleh double sanction ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RHS kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren cadas keren cadas sudah lama saya tidak bersemangat ya karena sekarang lebih duduk soalnya kita mengupload lebih banyak berita jadi biar tidak pegel kaki berdiri itu cukup memakan energi ya kita duduk ya ini habis PSBB terbitlah PPKM apa bedanya ini dilansir CNN Indonesia jadi ada lagi istilah baru ya Jakarta CNN Indonesia Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di wilayah Jawa Bali sejak 11.25 Januari 2021 mendatang untuk menekan angka penularan virus corona COVID-19 PPKM sengaja digunakan pemerintah dalam pemaparan kebijakan tersebut ketimbang menggunakan istilah yang sudah familiar sebelumnya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 yaitu pembatasan sosial bersekala besar PSBB Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN Air Langga Hartarto menegaskan kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah atau lockdown melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat kita tidak melakukan lockdown kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan kata pria yang juga menko perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB Kamis 7 Januari terkesan sama namun nyatanya PPKM dan PSBB memiliki sejumlah perbedaan dari sisi regulasi PPKM tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali justru kalau instruksi menteri bukan peraturan ya kita nanti akan bahas ya PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten bukan secara keseluruhan provinsi kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali kebijakan PPKM inisiatif ada tangan pemerintah pusat pemerintah pusat telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM kriteria itu antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3% kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82% selanjutnya kasus aktif harus dibawa kasus aktif nasional sebesar 14% dan keterisian rumah sakit untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70% daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan kebijakan PPKM sementara itu pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah work from home WFH sebesar 75% dan kerja di kantor work from office WFO sebesar 25% kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100% namun dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25% pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat selain itu pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sementara kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat luar biasa ya pemerintah telah menetapkan daerah yang dibatasi selama PSBB Jawa-Bali yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Banten kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat Kota Depok, Kota Kabupaten Bogor, dan Kota Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Banyumas Raya, Semarang Raya, dan Solo Raya, Jawa Tengah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta selanjutnya Surabaya, Raya, dan Malang Raya di Jawa Timur kemudian Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung di Bali langkah lanjut dari penetapan itu pemerintah pusat pun menginstruksikan masing-masing kepala daerah untuk membuat peraturan pelaksanaannya di wilayah masing-masing kepala daerah diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerah baik itu pergub atau perkada sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang sudah mengeluarkan dan satu daerah yang sudah mengeluarkan peraturan yaitu Gubernur Bali kata Erlangga kemarin kayaknya Gubernur Bali dibisikin biar tidak Gubernur DKI duluan dua, PSBB berdasarkan PP turunan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dari segi penerapan, PPKM itu sebetulnya tak jauh berbeda dengan PSBB PSBB sendiri secara jelas sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang merujuk Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan PSBB kali pertama digunakan di daerah-daerah Indonesia setelah menjadi metode karantina kesehatan yang digunakan pemerintah pada 10 April lalu inisiatif untuk menerapkan kebijakan PSBB selama ini lebih bersifat bottom-up atau dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat Pemda bisa mengajukan kebijakan PSBB kepada Kementerian Kesehatan setelah itu Kemenkes bisa memberikan persetujuan terkait penerapan PSBB di suatu daerah pelaksanaan PSBB bersifat lebih ketat karena terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum pembatasan kegiatan sosial budaya hingga pembatasan moda transportasi meskipun demikian pembatasan kegiatan-kegiatan dalam PSBB tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja hingga ibadah penduduk Menteri Kesehatan melalui Permenkes nomor 9 tahun 2020 masih menoleransi beberapa sektor strategis tetap diizinkan untuk beroperasi aturan itu menetapkan pasal retail modern, pasar swalayan maupun toko swalayan, apotek dan tempat makan, warung makan, rumah makan, restoran tidak ditutup saat wilayah tertentu saat PSBB Jangka waktu penerapan PSBB juga dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir Kampus Pen Kemendagri Beni Irwan menyatakan baik PSBB dan PPKM sejatinya sama-sama bertujuan menekan penyebaran COVID-19 dengan tidak menghentikan total roda ekonomi Khusus untuk PPKM, daerah-daerah yang telah memenuhi salah satu atau lebih kriteria yang sudah ditetapkan oleh instruksi Kemendagri untuk segera melakukan PPKM agar mengikuti kebijakan yang sudah disampaikan pemerintah kata Beni kepada CNN Indonesia.com Kamis 7 Januari Beni mengatakan kebijakan PPKM kembali pada kondisi dan kebutuhan peraturan di tiap-tiap daerah Tentunya hal tersebut perlu dibahas atau dikaji secara cepat dan mendalam oleh masing-masing pemda terlebih dahulu Selanjutnya, sebagaimana tertuang pada instruksi Mendagri Jika dipandang perlu, kepala daerah dapat membuat peraturan kepala daerah yang mengatur secara spesifik tentang pembatasan dimaksud kata Beni Jika PSBB sudah diatur secara jelas pada peraturan pemerintah yang juga turunan dari Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan Tak demikian dengan PPKM Berdasarkan pengambatan pada Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan, PSBB ditegaskan dalam pasal 1.11 Di sana dijelaskan bahwa pembatasan sosial bersekala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit Dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi Undang-Undang tersebut pun mengatur apa saja yang harus dilakukan meliputi kegiatan PSBB Pada Undang-Undang itu kemudian menegaskan di pasal 60 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial bersekala besar diatur dengan peraturan pemerintah Sementara itu PPKM tak tercantum dalam Undang-Undang tersebut secara tersurat Oh panjang juga ya kita bicara ya PPKM sejauh ini ada pada instruksi mendagri pada diktum ke-1 Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19 Kemudian pada diktum ke-2 mengatur hal-hal yang harus diterapkan pemerintah daerah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Diktum ke-3 mengatur kriteria bagi daerah yang harus menerapkan PPKM serta diktum ke-4 pelaksanaannya di Pulau Jawa dan Bali Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo sebelumnya sudah mengingatkan agar regulasi PPKM antara pemerintah pusat dan daerah tidak bertabrakan atau berlainan satu sama lain Doni meminta regulasi yang dibuat nanti juga tak membuat masyarakat bingung Selain PSBB dan PPKM sejauh ini sudah ada penggunaan sejumlah istilah yang kemudian dijadikan akronim dalam upaya pembatasan sosial dalam penanganan COVID-19 di Indonesia Beberapa diantaranya adalah PSBB Transisi, PSBB Ketat, Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau Kecil, dan Pembatasan Sosial Kampung Siaga Sementara itu sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Maret lalu hingga per 7 Januari 2021 Akumulasi paparan positif telah mencapai 797.723 orang Dari total tersebut 659.437.000 sembuh dan 23.520 meninggal Banyak juga yang meninggal ya 23.520 Sebagai catatan, mudah-mudahan yang meninggal diterima di sisi Allah SWT dan dianggap sebagai mati syahid Sebagai catatan, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia pada 7 Januari lalu adalah yang tertinggi sejauh ini yaitu 9.321 orang Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat jadi penyembang kasus baru terbanyak Merujuk data satuan tugas COVID-19 ada 2.938 kasus positif virus corona baru di DKI Jakarta Di Jawa Barat ada penambahan 1.416 kasus baru Daerah dengan penyembang kasus baru terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 998 kasus Beda tipis dengan Provinsi Jawa Timur dengan 948 kasus baru Ya sobat era sekalian panjang juga ya soal COVID-19 ini ya tetapi ada satu hal yang penting ya Kenapa harus menerapkan PPKM sebuah terminologi yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Apalagi dasar hukumnya hanyalah instruksi Menteri Dalam Negeri Jadi instruksi Menteri Dalam Negeri itu bukanlah peraturan Dan jangan lupa bahwa yang namanya Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota itu tidak hirarkis dengan Menteri Dalam Negeri Mereka memiliki otonomi Tetapi kalau dasar hukumnya adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah Maka itu menjadi kewajiban semua pihak untuk melaksanakannya Karena peraturan pemerintah itu bersifat nasional Sementara peraturan menteri itu bersifat sektoral Jadi harus dibedakan Presiden Republik Indonesia itu menguasai segala urusan di Republik ini Menteri hanya menguasai urusan tertentu saja Nah urusan tertentu itu sifatnya sektoral Dan biasanya pembatasnya itu adalah otonomi daerah Kalau kita bicara tentang perspektif hubungan pusat dan daerah Ketika negara mengatakan dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat Melalui penerapan Undang-Undang nomor 6 2018 Di situ ada pilihannya karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit Atau pembatasan sosial berskala besar Maka sesungguhnya pilihan itulah yang harus dilaksanakan Nah gradasi dari penggunaan, dari penerapan empat hal tersebut Itu sangat bergantung pada aturan pelaksananya Bisa diperketat, bisa ada pengecualian Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Karena Undang-Undang juga tidak mengatur hal yang detail dan lengkap Jadi saran saya sebenarnya Mengapa Mengapa Tidak diterapkan saja PSBB itu Toh PSBB tetap bisa diisi Misalnya kebijakan menutup sekolah Itu bisa diisi dengan pengecualian Kalau kita ingin pengecualian tertentu bisa dilakukan Tapi kalau ingin ketat juga bisa dilakukan Jadi PSBB itu sendiri Bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya Tetapi dasar hukum dari PSBB itu jelas adanya Kenapa kita membutuhkan dasar hukum yang jelas dan tegas Ini soal bagaimana kita bernegara yang benar, yang baik Pembatasan mobilitas masyarakat Itu sebenarnya dalam perspektif hak azazi manusia adalah pelanggaran HAM Pelanggaran hak azazi manusia Karena orang tidak boleh dibatasi gerak langkahnya Baik in maupun out this country Tidak boleh juga dibatasi untuk pergi ke sebuah daerah Dan kembali ke sini, misalnya ke Jakarta Tidak boleh, theoretically Tetapi tidak boleh itu ada pengecualiannya Dimana yang namanya HAM itu tetap bisa dibatasi Apalagi ini wilayahnya adalah non-deragable right Hak azazi manusia yang bisa dibatasi Dan pembatasannya tentu dengan pasal 28 28 Pasal 28 G, H, I, J 28 J Ya, 28 J Jadi ada pembatasan hak azazi manusia Bahwa demi misalnya ketertiban masyarakat Menghargai harkat dan martabat dan lain sebagainya Termasuk juga ya Untuk menjaga kesehatan masyarakat Jadi ada justifikasinya pembatasan tersebut Nah, justifikasi lebih lanjut dari pembatasan tersebut adalah Ketika pemerintah mengatakan negara dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat Bahkan darurat bencana nasional Kalau saya ingin mengatakan Harusnya pemerintah kembali tegas Yang dipakai adalah darurat kesehatan masyarakat Atau darurat bencana nasional Karena itu akan menyangkut leading sektornya sesungguhnya Ini menurut saya makin lucu jadinya Yang digunakan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan Undang-undang nomor 6 2018 Tetapi leading sektornya kementerian koordinator ekonomi Tapi yang mengeluarkan aturannya menteri dalam negeri Jadi it doesn't make sense, gak masuk akal Kenapa begitu? Karena masih digunakan paradigma yang biasa Bukan paradigma darurat Karena kalau paradigma biasa Tidak boleh membatasi pergerakan orang Hanya dengan sebuah instruksi menteri dalam negeri Harus dengan undang-undang Dan undang-undang itu bisa diturunkan dengan peraturan pemerintah Jadi kemarin sudah benar Ketika dinyatakan darurat kesehatan masyarakat Dasarnya ada Dasarnya ada, darurat kesehatan masyarakat dasarnya ada Lalu implementasi dari undang-undang itu ada PP Kemudian turun lagi menjadi peraturan menteri kesehatan Turun lagi menjadi peraturan gubernur dan peraturan wali kota Dan hirarki itu diikuti Sesuai dengan jenjang hirarki peraturan perundang-undangan Mulai dari undang-undang kesehatan Kekarantinaan kesehatan Peraturan pemerintah Dibawahnya peraturan menteri Lalu dibawahnya lagi peraturan gubernur, bupati, dan wali kota Jadi sobat RH sekalian Hal ini penting Kalau kita misalnya Mengaitkan dengan kasus yang melanda Habib Rizik Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan Kita bisa merujuk dasar hukum yang solid Yang jelas Siapa yang bertanggung jawab Siapa melakukan apa Jadi kalau kita misalnya mau Perspektifnya adalah Tetap darurat kesehatan masyarakat Bukan darurat bencana ya Maka ya leading sektornya harus kementerian kesehatan Kementerian kesehatan yang harus menjadi pemimpin dari perang melawan COVID-19 ini Bukan kementerian perekonomian Harusnya kementerian perekonomian Soal lain dia bicara tentang ekonomi Tapi ini kan tidak Jadi makin kacau dasar hukumnya Dan ketika ada pelanggaran Maka pelanggarannya harusnya tidak bisa dihukum Karena melanggar instruksi menteri dalam negeri itu bukan aturan Tapi kalau melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan Melanggar kemudian PP Melanggar peraturan menteri kesehatan yang merujuk pada undang-undang Itu jelas dan tegas Termasuk juga penggunaan pasal 93 Undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat Coba bayangkan Ketika PPKM diterapkan nanti tidak ada dasar hukumnya Melanggar PPKM Tapi dasar hukumnya tidak Melanggar PPKM yang diterjemahkan ke dalam peraturan gubernur Berarti melanggar peraturan gubernur Kalau melanggar peraturan gubernur kita tidak pakai undang-undang Melanggar peraturan gubernur berarti cukup misalnya dengan denda administratif saja Karena dalam peraturan gubernur sebanyak-banyaknya itu paling maksimal bisa memuat Oh tidak bisa kalau peraturan gubernur Peraturan daerah bisa memuat sanksi pidana itu hanya maksimal 6 bulan Peraturan gubernur tidak bisa Karena itu ketika PSBB transisi yang diterapkan di DKI Jakarta Ya harusnya sudah selesai dengan sanksi administratif tersebut 50 juta Tidak boleh menggunakan undang-undang yang PSBB ini sesungguhnya PSBB transisi ini sudah diluar dari ketentuan perundang-undangan Karena di dalam undang-undang tidak dikenal PSBB transisi Adanya hanya pembatasan sosial bersekala besar Dan kalau yang dirujuk adalah pelanggaran terhadap DKI Pelanggaran terhadap peraturan gubernur Ya sanksinya cukup sanksi administratif Jadi tidak boleh double sanction ya Sobat era sekalian Sekali lagi mudah-mudahan pemerintah aware mengenai dasar hukum ini Agar tidak makin carut-marut dalam meletakkan Apa dasar bagi penyelesaian atau pelaksanaan penanggulangan COVID-19 ini Agak panjang lebar ya Sobat era sekalian Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti Yang penting tetap di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu Ditipu, dibaperin, dicecar, di uber pula di jalur khusus Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Jangan lupa subscribe, like, share, 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 dan share